selamat datang di channel saya sekarang saya akan coba sharing mengenai aplikasi Solidworks sebelumnya mungkin ada yang belum tahu apa itu Solidworks Solidworks ini merupakan salah satu software 3D Modeling yang buat dari design system mungkin banyak yang mengenai masalah tentang AutoCAD tentang AutoCAD Inventor ataupun yang lainnya nah itu berbeda sumber kali ya kalau AutoCAD dia dari Autodesk kalau Solidworks atau Katia dia dari DS nah jadi seperti itu baik sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai introduction tetapi saya akan menjelaskan dari paling dasar ya paling dasar sehingga teman-teman berharap bisa lebih memahami step by step pengenalan secara detail mulai dari pembukaan jendela Solidworks kemudian menu bar tool bar standar panel bar tool bar menu fold down dan lain-lain baik baik untuk mengefektifkan waktu kita langsung aja teman-teman bisa langsung buka software Solidworks bisa langsung searching Solidworks atau pada atau pada desktop yang sudah emang tersimpan sebuah aplikasi nah ini softwarenya saya menggunakan Solidworks 2016 klik langsung nah ketika sudah dibuka Solidworks akan muncul sebuah jendela ya sebuah jendela tampilan awal pada Solidworks di sini ada beberapa menu ya ada menu untuk new ada menu untuk open ada untuk setting nah teman-teman jangan bingung ketika tampilan seperti ini yang jelas secara umum pasti mengetik ctrl n atau mengklik icon new ya karena ini merupakan tahapan awal dalam membuat sebuah model baik ctrl n atau klik icon new ini nah yang harus diperhatikan kembali ketika sudah muncul beberapa katalog atau di sebuah dialog untuk Solidworks dokumen new ada tiga item yang harus teman-teman perhatikan yang pertama itu ada mengenai part kedua assembling ketiga drawing dalam sebuah modeling pastinya ketiga poin ini tidak pernah terputuskan ya akan selalu berkaitan dan kita harus bisa membuat membuat sebuah part kemudian kita mengoperasikan dalam assembling kemudian dikerjakan dalam sebuah drawing ketiga poin ini harus dipahami yang jelas penjelasan singkat mengenai part part itu adalah sebuah tempat dimana kita membuat sebuah model beberapa model dari satu sampai sepuluh kita dibuat disimpan dengan beda nama kemudian kita assembling assembling itu adalah penggabungan penggabungan beberapa part dari satu sampai sepuluh tadi kita gabungkan kemudian kita masuk ke drawing drawing ini merupakan sebuah tempat dimana kita bisa memberikan informasi informasi mengenai dimensi kekasaran toleransi sesuaian dan lain-lain seperti itu untuk saat ini kita coba masuk ke part dulu yang paling dasar nah pengadilan pertama saya akan menjelaskan mengenai tampilan awal pada sebuah solidworks nah disini ada beberapa item yang harus teman-teman pahami yang pertama ada menu bar menu bar disini pada solidworks ada ada panah ada panah ke kiri ini ya klik saja ada panah ke kanan yang kecil ini kita klik arahkan kemudian akan keluar akan keluar seperti file edit view insert tools windows helps ya tujuh poin pada menu bar untuk penjelasan kita akan masuk pada integration tahap 2 ya untuk part 1 disini saya akan menjelaskan secara general ketika buka sebuah solidworks ada apa saja yang kedua ada toolbar standar toolbar standar ini disamping menu bar ada yang namanya toolbar standar nah seperti ini ini ada new ada open ada save ada print kemudian ada select ada rebuild ada file properties ada option ya jadi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 item pada toolbar setting masuk ke panel bar atau toolbar panel bar atau toolbar itu merupakan sebuah fasilitas atau tools yang berperan penting dalam membuat membuat sketch membuat 3D modelnya kemudian editingnya seperti itu apa dimana nah seperti ini disini merupakan sebuah fasilitas untuk panel toolbar panel bar atau toolbar pada feature ada extrude base ada revolt base pada sketch ada sketch ada somewhat dimension ada seperti lain circle ya evaluate dim expert solidworks add-in solidworks mbm seperti itu dan lainnya ya ini untuk panel bar dan tool atau toolbar baik mengenai introduction tahap 1 atau part 1 saya cukupkan sekian kita bagi setiap introduction 3 bagian ya karena waktu durasi saya maksimalkan 6 menit atau 7 menitan jadi kita stop disini yang sudah kita jelaskan berarti mengenai menu bar toolbar standar dan panel toolbar untuk yang part kedua introduction part kedua kita coba jelaskan mengenai feature manager reference drive graphic windows dan lain-lain baik jika ada saran dan masukan mau disampaikan agar tidak ketinggalan dengan update video yang akan saya buat subscribe jangan lupa kemudian like dan komen atau share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih